Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya mau masak sayur kembang kol untuk bahan yang sudah saya siapkan, disini saya menggunakan 1.3 bungkul sayur kembang kol nah ini sayur kembang kol, untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau menggunakan seberapa banyak, dan disini saya ada 1.3 bungkul ya nah potong sayur kembang kol seperti ini lalu potong ya teman-teman, disini saya potongnya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar ya nah seperti ini, untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya ya, boleh agak besaran ataupun boleh agak kecil-kecil rendang sayur kol di air ya teman-teman, untuk air boleh asal gelam saja atau lebih kalau airnya lebih tentunya itu akan lebih bagus, karena sayur akan lebih tanggelam lalu tambahkan sedikit garam atau secukupnya ya disini saya menggunakan 3 sendok teh garam dan diaduk rata ya teman-teman, biarkan sayur kembang kol terendam dengan air garam kurang lebih 20 menit setelah itu jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu siapkan wortel secukupnya ya teman-teman, disini saya menggunakan separuh saja dan ini wortel saya kupas ya, bagi teman-teman yang wortelnya tidak suka dikupas juga silakan jangan lupa dicuci bersih dan dipotong-potong ini saya potongnya seperti ini dulu lalu potong lagi seperti ini ya teman-teman, untuk teman-teman disesuaikan saja ya mau bagaimana cara potongnya kemudian siapkan 3 biji sosis atau 3 buah ya dan disini saya potong seperti ini lalu saya belah begini ya teman-teman, untuk teman-teman disesuaikan saja ini saya belahnya tidak putus ya nah seperti ini, istilahnya seperti di bunga-bunga ya teman-teman nah ini seperti ini siapkan satu bungkus tahu telur kalau teman-teman tidak ada tahu telur, boleh menggunakan tahu biasa nah bukakan untuk tahu telurnya lalu potong jadi beberapa bagian disini saya potong satu bungkusnya jadi delapan jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu itu ya teman-teman tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal ya sedang-sedang saja siapkan untuk bumbunya ya teman-teman seperti biasa, simple saja ya disini saya menggunakan 3 potong jahe lalu 6 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan disini saya keprek saja kita siap masak ya teman-teman, didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan wortel sekalian masukkan kembang kol intinya rebus kembang kol ya teman-teman rebus sebentar saja bagi teman-teman yang suka lembek ya sayurnya lembek silahkan rebus yang agak lama nah ini teman-teman untuk sayurnya sudah kurang lebih ya ini disini saya masaknya agak sedikit lembek ya karena kakek tidak punya gigi nah ini sudah kurang lebih kemudian masukkan sosis ayam ini rebus sebentar saja kira-kira 1 menit nah sudah kurang lebih ya teman-teman kita angkat saja lalu panaskan sedikit minyak ya teman-teman dan goreng tahu tahu telur ya jangan lupa dibalik ya teman-teman biar tidak gosong ini sudah kekening kuningan tahi telur sudah kurang lebih ya teman-teman sekarang kita angkat sisakan sedikit minyak lalu tomes bawang putih dan jahe tumis harum kemudian tambahkan 1 mangkok kecil kaldu ayam kalau tidak ada boleh ditambahin air ya sambil menunggu mendidih ya teman-teman langsung saja bumbui dengan 1 sindok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin silahkan ditambahkan 1 sindok teh gula 1.4 sindok teh merica bubuk tambahkan kurang lebih 1 sindok makan saus tiram 1 sindok teh minyak wijen dan diaduk rata ya teman-teman sambil diaduk rata begini jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang ya sekitarannya bumbunya kurang apa ya kurang gula atau kurang garam atau kurang saus tiram silahkan ditambahkan boleh juga ditambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk bila suka nah ini air sudah mendidih ya teman-teman kemudian tambahin dengan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air tambahkan saja ini untuk pengental nah ini jangan terlalu kental dan jangan terlalu enjar nah ini teman-teman begini saja ya intinya yang sedang-sedang saja kemudian masukkan sayuran masukkan sosis dan tahu telur yang sudah digoreng pelan-pelan kita aduk rata nah ini teman-teman ini sudah matang ya kita aduk-aduk saja seperti ini sampai bercampur merata setelah bercampur rata ya teman-teman karena bumbunya sudah oke kemudian kita angkat nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja jadinya seperti ini resep tumis sayur kembang kol ya dan ditumis dengan ini ya sosis ayam, wortel dan tahu telur kalau teman-teman tidak ada tahu telur boleh ditambahkan dengan tahu biasa ya itu juga enak banget resep yang sangat simple ini untuk bahan tentunya mudah didapat ya teman-teman harga juga murah ya terjangkau dan untuk resep ini tentunya keluarga pastinya suka ya anak-anak juga suka banget karena ini tidak pedas enak banget segar banget disini ada sedikit kuah kental ya teman-teman nah pastinya cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie itu sedap sekali di gado seperti ini juga nikmat ya teman-teman nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati